Intro DPRD Banjarmasin mendapat kunjungan dari anggota DPRD Kabupaten Buntok, Kalimantan Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, wan Kabupaten Gianyar, Bali. Robokan ini diterima Wakil Ketua DPRD Banjarmasin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. Kunjungan ini untuk melakukan studi konporatif, one study banding terkait dengan restribusi menara telekomunikasi. Pemirsa inilah Habarna selengkapnya. DPRD Banjarmasin mendapat kunjungan dari anggota DPRD Kabupaten Buntok, Kalimantan Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, wan Kabupaten Gianyar, Bali, jelang tengah hari Rabu 16 Juni 2021. Rombongan diterima Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali Eb, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin, Janambung Mangkurat, Banjarmasin, Tengah. Dan pertemuan ini membahas mengenai infrastruktur perampingan S-4, wan tentang retribusi menara telekomunikasi di Banjarmasin. Ketua Pansus Raperda Pendapatan Wan Keuangan Negara, DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, Puto Gede Dirgantara, Weh Takuni, Penirian TV, memudahkan kunjungan ini untuk melakukan study cooperative one study bonding terkait dengan retribusi menara telekomunikasi. Permasalahan ini sangatlah luar biasa kena selawat siri Kabupaten Gianyar terlalu larut dengan pariwisata. Sehingga dalam suasana pandemi COVID-19 ini menjadi evaluasi, ternyata ada potensi lain yang bisa digali untuk mendapatkan PAD, yaitu retribusi menara telekomunikasi. Puto Gede Dirgantara menyatakan, dalam pertemuan ini banyak yang dapat digali mengenai pendapatan asli daerah di Banjarmasin yang berkaitan dengan retribusi menara telekomunikasi ini agar kedepannya bisa diterapkan di Kabupaten Gianyar, Bali. Memang belum tergarap sama sekali ya Pak? Kita sudah garap tapi kurang maksimal karena ini namanya teknologi Pak. Kita sudah ada perda nomor 5 tahun 2003, yaitu perubahan 2018, perda nomor 15. Nah sekarang perubahan selanjutnya, karena ini kan perkembangan teknologi. Jadi kalau dulu diatur hanya beberapa titik terkait dengan menara, sekarang kan menaranya ada di atas genteng, yaitu ada yang kamoplase kayak pohon seperti itu kan, ada yang menara tunggal, ada yang pendek di atas bangunan yang lain, ini yang belum kita atur. Kalau itu belum diatur sehingga kita tidak bisa memungut mereka. Nah sekarang kalau sudah diatur, nah ini kan peluang, karena teknologi ini berkembang, justru uang itu banyak di sana, dan kita memang harus tetapkan ini sebagai salah satu pendapatan, dan itu diatur oleh undang-undang. Sementara itu Wakil Ketua DPR di Banjarmasin, Mat Nur Ali Ed mengakui, walaupun BTS yang berdiri di Banjarmasin ini sudah sesuai dengan peraturan daerah, namun penarikan retribusinya masih kurang maksimal dari SKPD terkait, sehingga perlu dipertimbangkan bila ada yang ingin mengajukan penambahan BTS, karena salah satunya yang menjadi masalah adalah berkaitan dengan bina lingkungan, sementara risikonya sangat tinggi bagi warga di sekitar. Politisi Patai Gokar ini meminta dinas terkait, untuk lebih mengedepankan pembangunan BTS bersama, di samping lebih meringankan pengusaha, bina lingkungannya pun bisa terjaga dengan baik karena diemban secara bersama-sama. Mat Nur Ali Ed meminta pemerintah kota jangan hanya terpaku pada pendapatan perlagangan wanjasa, namun retribusi menara telekomunikasi pun perlu ditingkatkan, karena Banjarmasin yang sudah Smart City ini ke depannya akan lebih banyak kedatangan bebuan inspektor untuk menggunakan jasa BTS. Smart City, tentu BTS-BTS itu akan menjadi salah satu objek untuk penguatan Smart City kita, tentu berkembang semua. Jadi investor yang berkaitan dengan elektronik, dengan berkaitan dengan BTS itu, nanti masyarakat akan bisa berkembang. Tapi kita sudah ada payung hukum, tinggal kita mengembangkan saja lagi. Nah sekarang kalau misalnya daerah Bali juga memandang di tempat kita edang terbagus, saya rasa mungkin dalam pendidikan kita, syukur Alhamdulillah. Nah tinggal kita nanti akan lebih mengembangkan lagi, berkaitan dengan kota-kota Banjarmasin menjadi Smart City, akan memperkuat jaringan saya rasa seperti itu. Investor akan lebih naik. Nanti kita akan ada di perdagangan jasa lagi. Tidak semisinya, kita kan sudah memang kita ini adalah PAD kita, ini kan menjadi objek merintah kota beda-beda. Beda-beda misalnya daerah ini, kalau Banjarmasin itu berada dengan jasa. Bisa saja berada dengan jasa dan telekomunikasi misalnya. Bisa berkembang ke sana nanti, kalau misalnya kita bisa berkembang. Sekarang zaman IT kan tambah maju kan. Dengan adanya Smart City, semuanya orang bisa aplikasi. Orang bikin cetak ke TV saja pakai aplikasi. Ya kan penguatan-penguatan IT itu tentu dengan ada BTS-BTS itu akan dikuatkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.